Setelah dilantik Presiden pada pekan lalu, hari ini Laksamana Siwi Sukma Aji menjalani upacara serah terima jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL yang baru. Tongkat Estafet Kepemimpinan TNI AL kini resmi diserah terimakan dari Laksamana Ade Supandi kepada Laksamana Siwi Sukma Aji. Dipimpin langsung Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, upacara serah terima jabatan digelar di lapangan Trisila, Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur sekitar pukul 8.30 pagi tadi. Upacara serah terima jabatan ini dilakukan setelah Laksamana Siwi Sukma Aji dilantik Presiden Joko Widodo pekan lalu menggantikan Laksamana Ade Supandi yang akan memasuki masa purna tugas pada Juni mendatang. Upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal Purna Wirawan Gatot Turmantio, Kapolri, Jenderal Tito Karafian, dan petinggi TNI lainnya.